Firsa Komisi Pemilihan Umum menonaktifkan sistem informasi data pemilih atau sidali pasca terungkapnya informasi kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Menkominfo menyebut aksi peretasan lebih bermotif ekonomi dan tidak ada unsur kepentingan politik tertentu. Pasca terungkapnya dugaan peretasan data pemilih di situs resminya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menonaktifkan sistem informasi data pemilih atau sidali. Hal ini dilakukan KPU sebagai tindak lanjut penanganan dugaan peretasan kepada sekitar 204 juta data pemilih. KPU pun mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Barat Skrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga pihak pengembang situs untuk mendapatkan data dan bukti digital serta mengidentifikasi pelaku terkait dugaan kebocoran data di situs kpu.go.id. Sistem informasi KPU terutama data pemilih itu kabarnya di-hack dan kemudian datanya diambil dan dijual. Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian tim dari Cybercrime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Menkominfo Budi Aristiyadi memastikan, bocornya data pribadi DPT ini digunakan untuk kepentingan ekonomi dari pelaku peretasan dan tidak terkait dengan kepentingan politik tertentu. Kami sejak semalam sudah bersurat ke KPU apakah betul terjadi kebocoran data. Nah kita kan tunggu jawaban dari KPU, ibaratnya begini, kamu ada informasi rumah kamu kecurian. Kan kita cek dulu benar gak ada kecurian. Iya kan? Nah menurut undang-undang PDP, pertimbangan data pribadi itu tiga hari waktunya. Tapi kita lebih baik, lebih cepat lebih baik. Jadi KPU tunggu, kita kan belum bisa simpulin. Karena KPU kan mesti laporin apa datanya yang hilang, seperti apa bentuknya, dan bagaimana data itu bisa kecurian atau hilang. Saat menggelar patroli SIBER, Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Simpulri menemukan dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU RI. Seorang peretas beranonim Jimbo mengklaim telah meretas situs resmi KPU dan berhasil mendapatkan data pribadi pemilih. Jimbo mengaku telah menjual data pemilih dengan harga 74 ribu dolar Amerika Serikat atau senilai 1,2 miliar rupiah. Kini publik pun menanti respons cepat dan meminta jaminan dari KPU terkait sistem teknologi informasi pemilu yang aman, sehingga tidak bisa dibobol untuk kepentingan politik tertentu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!